Salam teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Ya, seperti biasa, setelah harus paham bahwa kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar untuk mendapatkan semua kekayaan yang luar biasa daripada Bapak Yahweh. Ya, kekayaan yang ajaib, yang dasyat. Karena di dalam pola Ibrani, kaya raya, di luar pola Ibrani, melarat, miskin. Jadi jangan dengarkan orang-orang yang berusaha untuk menjebak, memanipulasi pikiran saudara untuk keluar dari pola Ibrani yang kaya raya. Di luar pola Ibrani, melarat, miskin, tidak punya banyak hal. Sedikit sekali. Ya, kalau kita mau diperkaya oleh Bapak Yahweh, kembalilah kepada pola Ibrani yang benar. Ya, haleluya. Kemudian di dalam pola Ibrani yang benar, kita akan mengenal 22 huruf Ibrani modern. Ya, dan kemudian juga paleo Hebrew, yaitu dalam bentuk piktograf. Karena di dalam piktograf Bapak Yahweh juga berbicara. Tidak akan bisa terlepas dari yang namanya huruf-huruf Ibrani ini. Baik yang modern, baik yang paleo, atau yang maksud saya yang piktograf ini. Di dalamnya juga ada angka gemateria, angka kepastian. Ini satu set yang tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Satu set yang luar biasa. Ya, kekayaan yang ajaib dan dasyat. Ingat pula bahwa nubuat adalah prophecy is a pattern. Nubuat adalah pola. Jadi kita harus paham mengenai hal ini juga. Dan kita akan masuk. Di dalam satu pembahasan mengenai Syamayim. Ini fakta atau fiction. Realita, kenyataan, benar-benar ada dan nyata, atau hanya cerita fiksi. Cerita karangan, begitu saja. Apa buktinya? Kalau Syamayim itu nyata. Dan ini bisa dibuktikan dengan yang namanya saksi mata atau eyewitness. Saksi mata. Ada banyak saksi mata dan tertulis di dalam kitab Tanak dan Berit Gadasa. Salah satu dari beberapa yang saya bisa ambil yaitu Adam, Moshe, Daniel, Yesaya, Yeheskiel, Yohanes, Keifa, Yaakobus, Rabisaul. Banyak lagi, saudara. Mereka menyaksikan bahwa Syamayim, sorga, itu betul-betul ada. Dan apa yang mereka lihat, itu kalau kita perhatikan, ada kesamaan-kesamaannya. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa satu kali nanti, saat kita di-rapture, kita juga akan melihat hal yang sama. Karena ini saksi mata. Eyewitness. Saksi-saksi mata. Berarti kita juga akan melihat hal-hal yang sama. Pemandangan yang sama. Same scenery. Jadi kita paham ya dalam hal itu bahwa Syamayim yang ditunjukkan Bapak Yahweh kepada manusia ini, itu dimensi, sudut-sudutnya itu mempunyai kesamaan. Mempunyai kesamaan. Luar biasa. Dan ini hanya tertulis di dalam Tanak dan Beritka Dasar. Buku yang bisa dipercaya. Bagaimana dengan yang di luar? Saya kasih tahu, itu tipuan. Kalau tipuan, saudara mau ditipu atau tidak? Kalau tidak mau ditipu, kembalilah kepada olah kitab yang benar, yaitu Tanak dan Beritka Dasar. Bagaimana kalau ada orang ngomong ini, ngomong itu, pernah begini, pernah mimpi. Saya bilang, itu bisa tipuan. Ya. Itu bisa tipuan, saudara. Tidak mempunyai fondasi yang kokoh. Apa yang kita lihat di sini adalah eyewitness. Eyewitness itu berarti betul-betul ada dan pernah terjadi dan betul-betul nyata. ya, paham ya? Di situ, supaya kita betul-betul iman kita ini bukan iman sembarangan. Iman kita ini bukan iman katanya orang. Tidak. Iman kita ini bukan iman yang halusinasi atau fiction atau kayalan. Tidak seperti itu. Iman kita ini berdasarkan kenyataan. Kenyataan. Ya, ingat ya. Iman kita berdasarkan kenyataan. Karena ada saksi mata yang melihatnya. Lalu ya. Kita akan lihat. Nah, saya akan berikan petanya terlebih dahulu. Bahwa kita akan hari ini wisata ke Syamayim. Ya. Jadi, kalau saya lihat, kita akan naik ke Syamayim. Dari bumi kita akan naik ke Syamayim. Yang luar biasa. Ya. Kita akan naik ke level tingkat yang ketiga. Untuk menembus semuanya ini. Setelah siap. Haleluya. Nah, minggu lalu kita sudah sampai di melihat pintu. Ya. Ingat ya, saya ingatkan sedikit apa yang menjadi perjalanan minggu lalu. Minggu lalu kita melihat pintu. Tetapi setelah itu kita harus balik lagi. Ya. Karena untuk masuk ke pintu itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Ya. Jadi, minggu lalu kita cuma lihat pintu dan saya berikan penjelasan-penjelasannya. Dan kemudian setelah itu kita harus kembali ke pangkalan kita masing-masing. Ya. kita belum sempat masuk sampai ke pintu itu tapi kita sudah melihat karena hari ini kita akan masuk ke pintu itu. Dan untuk masuk ke pintu itu the LED itu ada syaratnya, saudara. Saudara tahu syaratnya apa? Syaratnya apa? Boleh buka mic kalau mau silahkan. Boarding pass. Ya. Langsung tepat. Boarding pass. Siapa itu? Brother Hennock ya? Ya. Boarding pass. Nah, sekarang ini kita lagi di ruang tunggu. Di ruang tunggu. Jadi, posisi kita masih belum masuk di dalam pesawat. Tapi kita masih dalam ruang tunggu. Dan saya mau tanya. Apakah saudara sudah punya boarding pass? Siapa yang punya boarding pass? Saya. Wan. Saya. Oke, haleluya. Untuk responnya. Sekarang saya mau tanya. Apa yang menjadi boarding pass, saudara? I disan. Satu-satu. Tolong bisa dijawab. Apa yang menjadi boarding pass, saudara? Ini nggak punya boarding pass, nggak boleh masuk pesawat lho. Ini kopilot yang Saptisan. Pembaharuan dengan nama Bapak. Oke. Ada lagi yang mau menjawab. Apa yang menjadi boarding pass, saudara? Tiket yang kita punya. Tiket. Tiket. Oh ya. Bentuknya gimana tiketnya? Kertas? Untuknya kayak cek menandakan bahwasannya sudah lunas. Sudah lunas? Atau elektronik? Tidak. Kayak cek gitu, Pak. Kayak cek ya? Ya, ternyata boarding pass-nya yang bisa membawa kita. Gimana? Metrai, Pak. Metrai? 6.000? 10.000? 20.000? Darah Yesuah Masih ya? Ya, inilah boarding pass-nya. Boarding pass satu-satunya yang bisa menembus pintu itu adalah darah. Kalau dalam kehidupan saudara dan saya tidak ada darah Yesuah berarti pintu itu tetap tertutup. Pintu itu tetap tertutup. Jadi kita harus perhatikan darah Yesuah bukan darah Yesus bukan darah Red Hever bukan darah kambing Azazel bukan darah domba bukan darah Yesuah Hamasyah Yesuah Anotsri Wa Meleh Ha Yehudin Darah yang mempunyai huruf Yehud Heh Wao Heh Ya Darah ini yang harus ada dalam hidup kita Jadi yang belum punya darah ini berarti saudara tidak punya boarding pass untuk bisa masuk di dalam pintu itu ya boarding pass darah Yesuah ini kromosomnya ada berapa apa yang mau jawab ada berapa kromosomnya 26 wah kebanyakan kalau 26 berapa kromosomnya 24 24 24 ya betul terima kasih 24 kromosomnya 23 dari Miriam 1 Aleph dari Yahweh ya jadi bukan 26 tapi 24 baik kita akan menggunakan pesawat yang super canggih Mahadasyat tidak ada tandingannya dengan merek Dafar Elohim ya dan kita akan menggunakan nomor penerbangan DE 777 atau bahasa indonesianya DE 777 ya kita akan masuk di dalam pesawat ini karena saudara sudah punya boarding pass nya dan kemudian saya tunjukkan cockpitnya banyak navigasinya banyak radar-radarnya banyak sensor-sensornya dan membuat kita tidak tersesat karena semua sensor ini adalah integrated satu sama lain yang ada di dalam tanak dan berit gadasa inilah cockpit tanak dan berit gadasa saya juga perkenalkan saudara dengan pilot kita yang luar biasa mahadasyat yaitu RYE RYE Ruah Yahweh Elohim ya itulah pilot kita yang akan menonton dengan membuat dengan menggunakan semua navigasi navigasi yang ada yaitu di dalam cockpit ini tanak dan berit gadasa semua sudah siap seperti biasa jangan pernah lupa pasang seatbelt saudara saya pasang klik saudara bisa pasang supaya bisa didengar satu sama lain suaranya klik 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 sudah siap haleluya ya kita akan terbang dan kita dengan kecepatan cahaya saya gak tahu suaranya bagaimana tapi sangat cepat sekali boom kita sudah sampai di Syamayim Cakrawala level di atas Cakrawala ya dan tidak lama lagi kita akan mencapai tujuan kita dengan pesawat yang sangat luar biasa ya yang diberi nomor penerbangan DE777 dan pilot kita sangat dahsyat luar biasa ruah Yahweh Elohim ya RYE lihatlah di sebelah kiri atas adalah tujuan di tempat dimana kita sudah mulai mendekat apa yang kita lihat di sana yaitu kita melihat sebuah pintu ya sebuah pintu kita mendekat sekarang kita akan masuk melalui pintu itu sesudah aku melihat hal-hal itu maka lihatlah sebuah pintu yang terbuka di Syamayim karena saudara dan saya punya boarding pass yang benar yaitu darah Yeshua yang jumlah kromosomnya 24 maka kita dibukakan pintu untuk wisata di dalamnya apa yang kita lihat pertama yaitu kita melihat tahta Elohim silahkan Henok bisa membaca buat kita terima kasih dan tiba-tiba aku berada di dalam roh dan tampaklah sebuah tata terletak di Syamayim dan dia yang duduk di atas tata itu dan dia yang duduk itu adalah serupa dengan penampakan batu Yaspis dan Sardis dan ada pelangi di sekeliling tata itu yang serupa dengan penampakan Zamrut Haleluya Haleluya ya luar biasa saya perhatikan apa yang tertulis di dalam wahyu Fatsal 4 ayat 2 dan 3 ini dikatakan sebuah tahta berarti tahtanya cuman satu satu huruf Ibraninya adalah Aleph dan piktografnya adalah kepala lembu karena piktograf ini huruf Aleph ini yang gematrianya satu merepresentasikan Elohim ya jadi pribadi Elohim itu satu saudara jangan ketipu dengan orang seberang ya yang sudah masuk di pesawat di I777 ini harus betul-betul paham bahwa Elohim itu satu pribadi ya pribadinya cuman satu saudara gak ada yang lain ya bukan dua bukan tiga bukan tujuh bukan sembilan bukan banyak tidak hanya satu ya ini harus betul-betul kita pahami jadi jangan ketipu dengan orang-orang di sana bapak sendiri anak sendiri roh sendiri kacau balau ya kacau balau firman yang benar menyatakan hanya satu satu takhta yaitu bapak Yahweh di dalam Yeshua Hamasyah ya saudara bisa memahami hal ini jadi tidak tertulis dua takhta atau tiga takhta atau sembilan takhta tidak hanya satu saja luar biasa ya baik kita akan teruskan akan masuk jadi begitu masuk lewat pintu yang kelihat adalah takhta Elohim yang hanya satu saudara ya bisa-bisa melihat kemudian saya ada pertanyaan dapatkah manusia melihat Elohim saya ingin respon dari saudara atas pertanyaan ini silahkan dibuka mic tidak tidak oke ada lagi yang mau jawab manusia manusia melihat Elohim melalui Yeshua Hamasyah oke terus ada lagi bisa Pak Roy bisa bisa oke ya baik terima kasih bisa kalau dikendaki Elohim ya kita akan lihat ya kita akan lihat ya baik kita akan lihat terima kasih untuk jawaban-jawabannya ya kita akan lihat satu ayat Yohanes 15 ayat 16 silahkan Henok untuk bisa membaca Bukan Bukan kamu yang telah memilih aku melainkan aku yang telah memilih kamu dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tinggal tetap sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapak dalam namaku dia dapat memberikannya kepadamu terima kasih Yesyua Hamasyah karena kita dipilih bukan kita kalau kita tidak bisa memilih jadi manusia itu tidak punya kemampuan untuk melihat Elohim berdasarkan kehendaknya sendiri akan tetapi di kalimat saya belum selesai akan tetapi hanya Elohim yaitu Bapak Yahweh di dalam Yesyua Hamasyah atas kehendaknya kalau mau menampakkan diri kepada manusia dia sanggup melakukannya sudah bisa lihat peristiwa apa yang saudara perhatikan di gambar ini peristiwa apa silahkan Abraham Abraham oh Abraham kenapa Abraham bertemu malaikat di kunjungi oleh Yahweh dan dua malaikatnya saya bisa lihat ini kehendaknya siapa kehendaknya Abraham tidak tapi kehendak dan initiator daripada Bapak Yahweh sendiri yang mau menemui manusia sudah bisa melihat di sini Bapak Yahweh punya kehendak untuk menentukan memilih sehingga dia ketemu dengan Abraham ya kehendaknya Bapak Yahweh juga dia mau bawa malaikat malaikatnya sudah bisa lihat di sini saya suka gambar ini karena pakai talit luar biasa jadi atas genda Bapak apakah cuman saat Abraham saja ternyata tidak peristiwa ini pun juga atas inisiatif daripada Bapak Yahweh yang ketemu dengan Moshe saat itu tanggalkan kasutmu karena tempat dimana engkau berdiri itu Kudus dan dikatakan saat itu adalah saat yang Bapak Yahweh tentukan untuk ketemu dengan Moshe sebagai rencana pembebasan Israel dari Misraim jadi bisa lihat peristiwa ini saya yakin kalau saudara baca kitab suci saudara pasti tahu kalau saudara bertanya ini peristiwa apa berarti saudara tidak pernah baca kitab suci saudara hanya baca komik lihatnya telenovela yang tidak akan pernah ada ini hanya ada di dalam tanak di keluaran Shemot bisa lihat saat itu Moshe bertanya kalau aku ditanyain oleh orang Israel siapa namanya itu dijawab oleh spirit itu katakan Elohim Avraham Elohim Yisak dan Elohim Yaakub Yahweh itulah namaku dan itulah sebutanku untuk selama-lamanya dari generasi ke generasi saya bisa lihat siapa yang menemui Moshe tidak lain adalah Yahweh jadi bisa lihat 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 kemudian apa lagi peristiwa apa ini siapa yang mau menjawab peristiwa apa ini silahkan buka mic YSKL melihat penglihatan YSKL ada lagi yang mau mencoba menjawabnya Daniel Daniel oke ada lagi yang mau mencoba menjawabnya Yohanes di pulau Patmos Yohanes pulau Patmos ya terima kasih untuk jawabannya yang paling tepat adalah YSKL ini adalah di dalam kitab YSKL dimana YSKL melihat oke saudara buka mic saudara semua katakan sama-sama dengan keras melihat 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 oke silahkan ditutup kembali paham ya melihat dari tadi kan kita pertanyaannya apakah manusia dapat melihat betul kan ya kan kita akan lanjutkan jadi ini betul adalah YSKL ya sekarang saya mau tanya mengenai peristiwa ini YSKL lihat lihat ini itu dimana siapa yang mau menjawab silahkan dimana YSKL dimana di pembuangan lokasinya Babylonia betul terima kasih jadi YSKL melihat ini bukan di Yerusalem bukan bukan di Tanah Kanaan bukan di Israel tetapi YSKL melihat hal ini saat dia di dalam masa pembuangan dia ikut terbuang di Babylonian pada saat itu pemimpinnya atau kaisarnya adalah Nebukadnesar dia lihat ini tidak di Yerusalem loh dia lihat ini jauh dari Yerusalem dari sini kita bisa tahu bahwa Bapak Yahweh itu ada di segala tempat amin luar biasa kan tidak harus Yerusalem dalam hal ini Bapak Yahweh menampakkan dirinya dengan gasyat di Babylonian jadi saudara di tempat saudara nanti kita bisa lihat nanti kita bisa lihat bagaimana kemuliaan Bapak Yahweh yang mahadasyat ada di tempat saudara masing-masing kita lanjutkan terlebih dahulu masih ingat peristiwa ini peristiwa apa ini namanya Mount of Transfiguration ya betul apa yang dilihat oleh tiga orang lingkaran dekat Yeshua tidaklah yaitu Keiva Yohanan dan Yaakobus mereka melihat Moshe dan Elia muncul tiba-tiba dan melihat wajah jubah pakaian daripada Yeshua berubah lebih terang dari matahari saudara bisa lihat ini saksi mata iman kita berdasarkan saksi mata bukan karangan bukan halusinasi bukan katanya orang ya yang tidak mempunyai fondasi apa-apa tidak so bisa lihat disini apa yang dilihat Keiva apa yang dilihat Yohanan apa yang dilihat oleh Yohanes adalah nabi-nabi dari Israel harus kembalinya ke Israel tidak bisa lepas Israel adalah time clock Bapak Yahweh luar biasa Israel kalau sampai ada yang mendengarkan pengajaran saudara benci Israel berarti saudara benci Bapak Yahweh bagaimanapun juga walaupun dalam kesalahan Israel tidak pernah keluar dari rencana Bapak Yahweh karena ada perjanjian kekal perhatikan Bapak Yahweh tidak pernah bikin perjanjian dengan orang Indonesia saya kasih tahu Bapak Yahweh tidak pernah membuat perjanjian dengan orang Amerika orang Afrika orang Australia orang Malaysia orang Singapur tidak pernah Bapak Yahweh hanya melakukan kepada satu bangsa saja yaitu Israel Israel berarti kalau mau benci sama Israel saudara buta sehingga saudara tidak pernah ketemu dengan kebenaran yang betul-betul hakiki tapi bisa lihat disini nabi-nabi ini adalah nabi-nabi dari suku Israel saudara kemudian yang berikut saya kembali ke ayat yang kita baca tadi yaitu Yohanes Yohanan yang berkata dan tiba-tiba aku berada dalam roh dan tampak lah suami lihat kata tampak artinya apa lihatlah tampaklah aku melihat apa yang dilihat takhta satu takhta dan kemudian bukan cuman takhta yang dilihat oleh Yohanan tapi dia juga melihat sosok yang duduk di atas takhta tertulis dia yang duduk di atas takhta Yohanan lihat gak lihat dan dideskripsikan oleh Yohanes yang duduk itu serupa dengan batu permata yang mahal mahal dan ada pelanginya di sini ini gak ada hubungannya pelangi dengan kegerakan pelangi yang najis tidak ada itu mereka mencuri firman dasar pencuri memang Yeshua bilang itu spirit yang jatuh adalah spirit pencuri dia gak punya initiator yang membuat sendiri yang original tidak ada hanya bisa mencuri saja ya bisa lihat di sini simbol simbolnya Bapak Yahweh dicuri semua itu spiritnya parah sekali ini pelangi yang benar ada di tahtanya Bapak Yahweh dan penampakannya seperti batu yaspis dan sardis dan ada penampakan zamrut luar biasa ya ini hanya kata-kata yang sederhana untuk mewakili supaya kita mengerti apa yang dilihat oleh Yohanes Yohanan karena gak ada yang lebih berharga dari ini karena itu penjelasannya pakai batu permata yang berharga so bisa lihat batu-batu permata yang berharga sehingga kita bisa mempunyai imajinasi oh kira-kira kayak begitu ya gak ditulis ya penampakannya seperti batu karang batu kali gak seperti itu kan nah kalau gitu kan pikirannya imajinasi waduh hadirannya Elohim kok mengerikan sekali kan gak seperti itu karena itu Yohanes pakai apa yang mirip dengan apa yang dia lihat oh batu sardis batu yaspis saya ingin tahu bahasa inggrisnya itu apa ini coba saya lihat terlebih dahulu batu-batu ini jasper and sardine stone jasper sardine stone oke betul dan kemudian ditulis juga emerald zamrut itu emerald itu batu-batu yang berharga dan sudah tahu batu-batu yang seperti itu sudah mengalami proses yang cukup lama baik tekanan panas dan sebagainya sehingga muncul warna-warna yang mahadasyat mahal ini bukan batu ake bukan ya bukan batu giyok bukan ya itu batu murahan semua ini batu-batu dengan kualitas yang luar biasa tahta elohim sudah bisa lihat kalau sudah lihat mungkin pernah mengunjungi poko permata sudah lihat wow yang asli yang sudah bisa lihat bukan yang plastik atau yang yang cuma kaca-kacaan begitu saja tidak loh ya yang betul-betul asli seakan lihat luar biasa ya dasyat keindahannya itu tidak terucapkan itu sebetulnya disitu ya tidak bisa diwakili oleh apapun juga tetapi dalam hal ini untuk supaya bisa kita mengerti maka Yohanan Yohanes menggunakan yang bisa di explain dijelaskan dengan bentuk batu-batuan yang mahal ya paham ya baik kita akan lanjut pertanyaan pertanyaan berikutnya adalah dapatkah aku melihat Elohim ayo coba saudara buka mic saudara-saudara keras-keras baca ini can I see Elohim can I see Elohim dapatkah aku melihat Elohim saudara-saudara saat ngomong ini saat saudara ngomong ini saudara ngomong kepada pribadi saudara coba saudara tutup mata dan kemudian ngomong sama jiwamu sendiri dapatkah aku melihat Elohim coba saudara praktekkan seperti itu dapatkah aku melihat Elohim oke kita akan lanjutkan di dalam Ibrani 11 ayat 27 coba silahkan dibaca dengan iman dia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja dia tabah karena seakan-akan sedang melihat dia yang tidak kelihatan iya terima kasih ayat ini memberikan satu penjelasan yang cukup bertolak belakang karena ada kata karena seakan-akan sedang melihat dia yang tidak kelihatan pertanyaannya ini kelihatan atau tidak sih coba saudara renungkan ayat ini ayat kita diskusi aja sekarang ini sebetulnya dia ini siapa yang dimaksud dia disini yang yang di atas dengan iman dia meninggalkan Misraim dia ini siapa Abraham Abraham gak ninggalin Misraim Abraham meninggalin Ur Ur Kasdim Moshe ya Abraham meninggalkan Misraim nah ayat ini tertulis bahwa dia tabah karena seakan-akan sedang melihat dia yang tidak kelihatan ini Moshe ini lihat apa enggak sih Moshe ini melihat Pak Roy melihat iya saya bisa melihat disini ayat ini seakan-akan melihat dia yang tidak kelihatan bagi orang lain tidak kelihatan tapi dia melihat paham gak disini orang lain kata dia itu tidak kelihatan dia itu siapa dia itu adalah Elohim yang tidak kelihatan tapi Moshe berkata aku melihat sudah bisa lihat kita lanjutkan ini ayatnya ya Ibrani 11 ayat 1 ini ayat yang sangat-sangat terkenal ya silahkan Henok bisa dibaca ayat yang di depan ini dan iman adalah bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan ya iman ini ayatnya saya memang persingkat ya gak ada salahnya karena yang bagian yang saya potong itu juga merupakan bagian iman jadi kalau itu dihilangkan ya bukan saya menghilangkan firman tidak tetapi iman itu dijelaskan di dalam dua sisi yang pertama adalah yang bagian yang saya hilangkan dengan titik-titik itu ya itu bunyinya adalah iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan koma bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan jadi iman adalah dasar perkara-perkara yang diharapkan dan iman adalah bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan itu maksudnya jadi dalam hal ini saya tidak menghilangkan ayat kematikan baik-baik tapi saya akan langsung untuk memberikan sebuah realita ayo katakan sama-sama kita boleh buka mic ya sekarang ya sekarang realita realita bukti itu kan realita kan ya bukti itu realita bukan ya fakta fakta kan iya kan bukti itu fakta realita kenyataan hal yang ada tapi ayat ini mengatakan tidak kelihatan sudah bisa paham tidak disini ini sepertinya bertolak belakang sepertinya bertolak belakang tetapi tidak yang satu orang mana buktinya mana buktinya tapi sudah berkata ada buktinya tapi tidak kelihatan saya bisa lihat disini bisa mulai paham kita akan terus ya pelan-pelan nanti saya akan melihat ini luar biasa hari ini perjalanan session yang kedua ini luar biasa saya akan bawa saudara untuk masuk lebih dalam saya akan berikan fondasi kepada hidup saudara melalui Lukas 11 9-13 terlebih dahulu ayatnya sedikit panjang tapi ikutin saja ini fondasi yang harus saudara lakukan untuk supaya ibrani 11 ayat satu yang saudara baca itu menjadi kenyataan ya karena tidak kelihatan tapi bisa jadi bukti bisa jadi satu realita bisa jadi satu kenyataan silakan untuk bisa baca terlebih dahulu Lukas 11 9-13 terima kasih dan aku yaitu Yeshua berkata kepadamu mintalah maka akan diberikan kepadamu carilah maka kamu akan mendapatkannya ketuklah maka akan dibukakan bagimu sebab setiap orang yang meminta menerima dan yang mencari mendapatkannya dan yang mengetuk akan dibukakan dan ayah manakah diantara kamu jika anak meminta roti akan diberi memberi kepadanya batu dan jika sekot ikan akankah dia memberi kepada sekor ular pengganti ikan ataupun jika dia meminta sebutir telur akankah dia memberikan kepada sekor kalajengking jadi jika kamu jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak anak mu betapa lebih lagi bapak yang dari syamayim dia akan memberikan roh kudus yaitu ruwaya wa elohim kepada mereka yang meminta kepadanya terima kasih saya mau dasari ayat ini sudah paham karena di luar sana si Yunani itu ngawur sekali saya bilang ngawur kenapa saya bilang ngawur ayat ini diperkosa habis-habisan untuk memuaskan keinginan karena berkata mintalah maka akan diberikan kepadamu carilah maka engkau akan mendapat ketuklah maka pintu akan dibuka kepadamu ini sama si Yunani yang luar sana ayat ini dipotong seenaknya sendiri yang dimaksud Yeshua dalam hal ini mintalah carilah ketuklah itu adalah ayat yang paling bawah karena apa karena dia berkata betapa lebih lagi Bapak yang disyamayim yaitu Bapak Yahweh dia akan memberikan ruah Yahweh Elohim kepada mereka yang meminta kepadanya jadi dalam hal ini yang diminta itu bukan untuk menuruti keinginan daging sudah bisa lihat disini tapi ayat ini dipotong seenaknya sendiri minta seenaknya sendiri untuk keperluan daging yang disuruh oleh Yeshua itu minta oh ruah Yahweh Elohim soal bisa lihat disini ayat ini dan bahkan Yeshua mengatakan dengan ekstrim dengan memberikan sebuah kalimat ayah mana diantara kamu jika anak minta roti maka kepadanya diberi batu jika seekor ikan minta seekor ikan dia berikan kepadanya seekor ular pengganti ikan atau ada anak yang minta sebutir telur bapaknya bilang tunggu ya tunggu sebentar ya dia keliling rumah oh ada kalajengking kemudian dikasih nih makan nih bisa lihat pak minta roti aku lapar seh tunggu sebentar bapaknya keluar pergi kali diambilin batu kali taruh di piringnya anaknya makan ini batu ya kan ini bapak seperti apa ini ayah seperti apa ini Yeshua memberikan satu hal yang ekstrim dalam hal ini kalau bapak yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya terlebih bapak yang ada di Syamayin penjelasannya di atas bapak yang memberikan roti apa kalau anaknya minta roti diberi batu kalau minta ikan diberi ular kalau minta telur dikasih kalajengking saya bilang itu bapak gendeng betul kan bapak edan saya bilang saya tahu gendeng sama edan itu bahasa itali ya dikasih penjelasan ekstrim sama Yeshua kalau kamu saja yang jahat hati manusia itu jahat tapi bisa memberikan pemberian yang terbaik untuk anak-anaknya terlebih lagi bapak yang disayangin bapak Yahweh dia akan memberikan apa ruah Yahweh Elohim ini yang dijanjikan bukan seenaknya minta ini minta itu ya kan ayat dipotong seenaknya sendiri bukan itu minta ruah Yahweh Elohim kalau minta ruah Yahweh Elohim itu minta apa minta perkara-perkara yang cocok dengan hati bapak Yahweh betul kan saya bisa lihat hal ini kita harus minta di dalam nama adon Yeshua Hamasyah perkara-perkara yang menyenangkan hati bapak Yahweh ya nah kalau kita minta maka akan diberikan kepadamu kalau kita cari akan kamu akan mendapatkan dan saat engkau mengetuk maka pintu akan dibukakan bagi kamu jadi saat kita minta ya dengan cara yang benar maka Bapak Yahweh akan memberikannya dengan cara yang benar ya kan karena itu kita minta saudara mau minta sekarang mau ayo saya tuntun di dalam dengan permintaan untuk supaya mata roh saudara diaktifkan ini menyenangkan hati bapak Yahweh saudara masih ingat saya pernah menjelaskan hal ini mengenai Elisa yang dikepung oleh pasukan musuh hambanya teriak teriak mati aku mati aku dikepung Elisa kita matilah kita Elisa tenang aja dan dia berdoa Elohim Bapak Yahweh buka buka mata daripada hamba ini Elisa tidak berkata demikian saudara Bapak Yahweh bentuk matanya supaya bisa melihat enggak tapi buka berarti mata roh itu sebetulnya sudah ada cuma enggak terbuka saudara paham ya sudah paham kita mau lihat ya oke angkat tangan saudara mengadah ke atas kalau saudara punya kesempatan untuk open camp silahkan buka tangan diangkat oh jangan gini ini memberkati gini ya ini menerima kayak beda gini sama gini beda gini kan memberi atau menyalurkan jadi kita harus minta ingat saat saya doa saudara jangan doa tabraan ya itu turunkan dulu tangannya ya saat saya doa saudara jangan doa saya doa saudara doa saudara enggak dapat saya doa memberi saudara menerima ya toh betul kan kalau kita mau minta kok ya kan kan prinsipnya gitu kalau saya memberi saudara juga memberi lah siapa yang mau menerima begitu loh ya paham kan ini kesalahan selalu terjadi seperti itu saudara ya oke kita minta apa yang kita minta ingat tadi kita minta ruwa ya we elohim berarti kalau kita minta di dalam nama yeshua kira-kira yang datang roh ya we elohim atau rohnya hilal ben sakar roh ya we elohim nah itu dia selalu harus tahu disitu kan kalau kita minta dalam nama yeshua ruah ya we elohim maka bapak ya we kan tadi ngomong kan ayatnya kan yeshua kan ngomong bapamu yang disyamayin akan memberikannya kepadamu roh apa yang diberikan gak lain adalah rohnya sendiri ini bukan roh kuntilana betul kan kok kita gak minta roh kuntilana kok kita gak lihat gak minta roh roh yang najis yang lain kok ya kan kita minta roh yang bener jadi ini yang diajarkan yeshua saudara dan ini yang sering gak dipraktekan karena itu kita akan praktek kali ini amin ini luar biasa oke saya akan doa buat saudara saudara yang nerima ya untuk minta supaya mata roh saudara itu aktif saudara punya mata punya mata gak ya punya tapi jangan disentuh ya kan kita punya mata jasmani tapi kita juga punya mata roh jadi Elisa ya Elisa itu tidak berdoa demikian ya buat mata tidak tapi buka mata hambaku ini supaya bisa melihat saudara paham disini ya oke kita step aja relax aja ini menarik sekali saudara ya ini sangat menarik sekali nanti saudara akan ngerti tadi waktu worship kan saya berkata saya melihat ada kerup di tempat ini saudara perhatian kan saudara perhatian kan ya kan saya melihat ada kerup di tempat ini dan itu ada ya saudara perhatian wah halusinasi tidak saudara saudara ikutin aja oke kita step by step tidak boleh langsung advance siapa yang disini lahir bayi procot langsung dapat titel sarjana hukum tunggu angkat tangan tidak ada kenapa tidak ada ayo saya mau tanya ya kan baru lahir jadi dokter ya dokter beneran loh ini bisa nyuntik bisa pasang IV bisa kasih obat tidak ada kenapa karena harus ditumbuhkan semua harus pakai satu prinsip yaitu apa prinsipnya kalau orang dunia berkata sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit tapi dalam firman tidak ngomong demikian firman ngomong begini barang siapa setia dalam perkara yang kecil paham ya maka dia akan dipercaya dengan perkara yang besar jangan dibalik saudara tapi orang kepinginnya gede dulu tidak mau yang kecil kecil salah barang siapa setia kepada yang kecil setia dulu lah ya yang kecil baru akan ditambahkan ditambahkan ini prinsip syamayim kalau prinsip dunia itu namanya rakus langsung mau gede gak mau yang kecil kecil itu rakus gak demikian ini prinsip daripada kerajaan Elohim oke jadi ingat ya dari yang kecil dulu kemudian nanti saudara akan ditambahin tapi harus setia jangan kecil tiba-tiba wah bosen pak kok begini begini terus ya itu namanya gak setia dicabut sama Bapak Yawi hilang gak dapat apa-apa harus setia harus dilatih ya harus dilatih harus setia kemudian ingat ini bukan untuk kesombongan saya ngomong tadi saya lihat ada erobim disini itu bukan untuk kesombongan tapi inti untuk juga menjadi kesaksian buat kita semua ya buat kesaksian kita semua oke kita akan start ya saudara angkat tangan ikutin instruksi yang saya berikan jadi bagian saudara saudara denger dengan jelas dan saudara aminkan itu bagian saudara Bapak Yawi di dalam Adon Yesyua Hamasyah hari ini saya minta pengurapan untuk membuka mata roh daripada mempelai-mempelai diberikan di dalam nama Adon Yesyua Hamasyah saya minta ruah Yahweh Elohim menurunkannya keatas tangan-tangan yang terbuka untuk menerimanya di dalam nama Yesyua Hamasyah saudara terima sekarang saudara letakkan tangan saudara di mata saudara yang pakai kacamata harap dibuka supaya tidak mendal gara-gara kacamata letakkan tangan saudara di dua mata saudara di dalam nama Yahweh Elohim Bashem Yesyua Hamasyah kami minta ruah Yahweh Elohim membuka mata roh daripada mempelai-mempelai di dalam nama Yesyua Hamasyah seperti doa Elisa kepada bujangnya untuk membuka mata roh daripada bujangnya terbuka sekarang di dalam nama Yesyua Hamasyah Amen Sudah percaya dapat Amen Iya Amen Kita lanjutkan Kita lanjutkan Ini belum selesai Ini baru tahap pertama Ini belum apa-apa Saudara Ya ini belum apa-apa Oke Saya akan lanjutkan Sudah sudah dapat ya Oke Kita akan lanjutkan Dapatkah aku melihat Elohim Kita sudah baca ayatnya Sekarang saya punya pertanyaan Apakah saudara kepengen melihat Elohim Yes Melihat ya Oke Baik Tadi kita sudah lewat satu doa Jadi apa yang kita minta Yesyua katakan Apa yang kamu minta kamu dapat Apa yang kamu cari kamu akan temukan Saat kita mengetok pintu maka pintu akan dibukakan bagi kamu Benar ya ayatnya ya Jadi kita percaya Nah Sekarang kita harus tahu harus ada fondasinya Kalau gak ada fondasinya berarti itu namanya halusinasi Ngibul Kayalan Ya Fiction Itu itu namanya tidak punya fondasi Ingat dari awal saya katakan bahwa iman kita ini karena saksi mata Ya iman kita ini karena ada yang saksi mata yang nulis dijadikan buku dan kemudian kita percaya Paham ya Jadi harus ada fondasinya Kalau gak ada fondasinya berarti tipuan Dan fondasinya harus benar Fondasinya harus di dalam pola yang benar yaitu melalui Israel Ingat ya Israel saya dalam hal ini bukan ngomong yang Rebinik atau Talmud Tidak Tapi Israel yang cinta akan Bapak Yahweh Dawit Moshe Daniel Hananya Misael Azaria Yesaya Hosea Yosef Ya ingat ya Israel yang cinta Bapak Yahweh Jadi harus ada fondasinya Gak ngawur Saudara Gak ngawur Kita akan lihat ayat yang selanjutnya yaitu Yohanes 20 ayat 29 Silahkan hand up untuk baca Terima kasih Yesua berkata kepadanya Hai Thomas karena engkau telah melihat aku engkau telah percaya berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya Terima kasih saya baca sekali lagi Yeshua berkata kepada Thomas Hai Thomas karena engkau telah melihat aku engkau jadi percaya berbahagialah 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 mereka yang tidak melihat tetapi percaya Soalnya buka mic semua katakan dengan keras kalimat yang saya garis bawai merah ini ya dua tiga berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya saya saya ya oke tutup semua mic mic nya Soalnya bisa lihat ada prinsip yang luar biasa yang Yeshua ajarkan dari peristiwa ini Thomas dia tidak kumpul dengan murid-murid saat Yeshua menampakkan diri kepada murid-murid minggu depannya sabat berikutnya Thomas berkumpul dan saat itu saat Yeshua saat itu Thomas berkata aku tidak percaya kalau sampai aku tidak melihatnya sendiri aku pengen melihat bahkan aku mau taruh jariku ke dalam luka di tangannya Yeshua dan termasuk di bagian yang ditikam di lambungnya bagian sisinya aku tidak percaya sudah tahu minggu depannya lagi mereka kumpul dan Yeshua tiba-tiba muncul Yeshua langsung menghampiri Thomas dan dia berkata kepada Thomas taruh jarimu di tanganku taruh jarimu di bagian aku ditusuk lembing ya dan kemudian Thomas baru percaya baru percaya Yeshua mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya saya akan bawa saudara di satu pengertian di sini dengan ayat ini ya kita akan praktek ya kita akan masuk di dalam praktek berbahagialah berbahagialah mereka yang tidak percaya eh sorry berbahagialah mereka yang tidak melihat ya yang tidak melihat tapi percaya kita akan buat praktek dari apa yang dikatakan oleh Yeshua ya kalau saudara lihat ayat ini saudara akan mendapatkan bahwa dengan percaya saudara melihat saudara boleh buka screen dengan saudara percaya ya dengan saudara percaya saya ulangi lagi saudara akan melihat saya tahu pengajaran ini sangat sangat rare tau so rare rare itu hampir hampir tidak pernah ada yang ngajari sangat rare ya dengan percaya maka saudara akan melihat ya ini luar biasa tapi sebelumnya saya mau tanya sama saudara melihat itu organ apa yang dibutuhkan mata ada lagi jawabannya hati mata mata jasmani dan mata rohani tunjukkan saya buktinya mata rohani buktikan kalau mata jasmani saudara mendelik gini kan kelihatan ya ini loh mataku ya benar kan tapi saya mau tanya buktikan sama saya mengenai mata rohani mata rohani itu tidak kelihatan Pak Roy tapi bisa kita rasakan namanya mata itu untuk melihat bukan untuk merasa saya mau tanya saya mau tanya sama saudara dalam minggu ini saudara pernah mimpi gak saya pernah mimpi angkat tangan saya mau tanya saat saudara mimpi saudara lihat apa tidak lihatnya apakah mata saudara terbuka atau tertutup mata jasmani tapi saudara lihat kan benar kan saudara mimpi saudara bisa deskripsikan kan apa yang saudara lihat saat saudara bermimpi saudara bisa mendengar saat saudara bermimpi saudara bisa merasakan saya mau tanya apakah itu pakai tubuh fisik saudara lewat penglihatan kali Pak Roy ini saya ngomong nanti dulu soal penglihatan penglihatan itu rodo advance agak sedikit levelnya agak sedikit tinggi saya ngomong soal mimpi dulu aja saudara mimpi yang sederhana mimpi apa saudara oh jangan ngomong Pak rahasia ya ambillah mimpi yang mimpi yang saudara penat tapi maksud saya begini saudara mimpi itu kan saudara lihat tapi kalau pak saudara kan tertutup bukan saat itu oh mati roh ngerti maksudnya ini basic tapi karena kita enggak dilatih jadi kita enggak dipertajam sehingga kita tumpul manusia dikasih mimpi saya bisa lihat ada loh ya mimpi itu bukan berarti enggak ada ada siapa bilang enggak ayo siapa bilang mimpi itu enggak ada berarti saudara enggak pernah mimpi betul kan saat saudara mimpi saudara lihat sesuatu soalnya pernah melihat mimpi saya pernah mimpi terbang pernah ya berarti saudara enggak menggunakan mata jasmani saudara saudara menggunakan faktor yang lain yaitu mata roh saudara berarti ada kalau mataronya enggak ada enggak pernah mimpi alias gelap begitu aja tapi pernah mimpi iya kan oke sekarang saya mau tunjukkan sama saudara ya saya mau tunjukkan sama saudara begini saudara sudah siapkan pena dan kertas betul ya dan kemudian gelas gelas nah ya sudah lihat gelas ini tapi praktik ini saudara mesti jujur karena saya kita hanya ketemu di dalam dunia maya alias internet internet ya jadi butuh kejujuran saudara seolah perhatikan gelas ini perhatikan saja perhatikan dulu saya kasih waktu seperempat menit untuk memperhatikan 20 detik ya perhatikan baik-baik ya perhatikan baik-baik gelas ini sudah ya sudah selesai ya sekarang saudara kita taruh gelas ini di kaki saudara tapi jangan ditendang nanti pecah taruh di kaki saudara sudah di kaki saudara gelasnya taruh di kaki sudah ya sudah ambil kertas sama bolpen ya gambar gelas itu gambar gambar gelas itu saya kresi waktu saudara 30 detik sampai 1 menit ingat gelas ada di kaki saudara di depan saudara hanya ada kertas dan bolpen gambar gelas yang tadi saya suruh saudara lihat selesai saudara mau tunjukkan hasil karya saudara saya bisa lihat sekarang saya mau tanya gelas yang ada di kertas saudara itu real tidak real tidak 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 gambarnya yang saudara gambar itu real tidak yang di bawah kaki saudara itu real apa enggak gelasnya real iya paham enggak di sini paham berarti saudara pada saat gambar itu kan saudara melihat padahal mata saudara tidak melihat paham enggak di sini saat saudara gambar kan saudara saya sudah kasih tahu bahwa gelasnya itu saudara taruh kaki dan saudara gambar pada saat saudara gambar di depan saudara itu hanya kertas kosong dengan ball pen tetapi saudara bisa gambar gelas itu seperti yang saudara lihat sebelumnya berarti real tidak real real paham paham di sini sekarang saya ajak saudara untuk tutup mata jangan tutup tutup mata saja tutup mata ini bukan magic ini bukan magic ini bukan magic saya tidak menghipnotis saudara tapi saya membuktikan bahwa melihat itu tidak harus pakai mata jasmani tutup mata saudara lihat saya kasih instruksi gambar seorang laki-laki yaitu presiden saudara sekarang tidak usah digambar saudara sulit gambarnya gambar saja lihat saja saudara tutup mata selihat di dalam tutup mata itu adalah satu orang sosok laki-laki dan itulah presiden indonesia sekarang silakan buka matanya ya sudah paham selamat Sekarang saya mau saudara jawab pertanyaan saya Saya akan tunjukkan kepada saudara Gambar ini Ini presiden saudara bukan? Bukan Bukan Pasti Bukan ya Bukan ya Bukan Oke Coba saya lihat gambar ini Apakah ini presiden saudara? Iya Yes Ketanyaan saya Dia real tidak? Real Real Jangan sampai saudara ngomong real bahaya saudara Urusannya panjang Urusannya panjang Urusannya panjang Real kan? Iya Real Saat saudara tak tunjukin gambar itu Saudara buka mata Tapi sebelumnya saudara tutup mata Dan saudara melihat wajahnya Dan itu real Karena apa? Karena ada fondasinya Karena ada fondasinya Paham gak disini? Ingat ini cara harus dilatih Tapi syaratnya saat saudara masuk dalam Cara ini Saudara harus doa dulu Sehingga yang masuk Sehingga yang masuk bukan dari roh-roh Yang tidak dari Bapak Yahweh Ingat Ya Sehingga saat kita minta Seperti yang kita lakukan di doa tadi Yang diberikan kepada kita itu Berdasarkan firman Yeshua Berdasarkan Apa yang dikatakan Yeshua Mintalah Maka engkau akan mendapat Ketuklah Maka pintu akan dibukakan Carilah engkau akan mendapat Yaitu permintaan akan Ruah Yahweh Elohim Sekarang saya mau tanya Saat saudara berdoa Ya Saudara doa kan Masa satu hari gak doa kan Gak mungkin Paling gak doa makan Ya kan Saudara tutup mata Kira-kira Jujur aja Apa yang saudara lihat Apa yang saudara lihat Saat saudara doa Saudara punya waktu untuk worship Saudara tutup mata Apa yang saudara lihat Bayangkan Elohim Pak Yeshua Saya bisa lihat Sebagian besar Kalau tidak punya pengertian ini Hanya melihat Angkasa yang hitam kelam Tidak kelihatan apa-apa Tanpa menggambarkan sesuatu Dalam pikiran Dengan fondasi firman Saya bisa lihat disini Yang saudara lakukan Firman hanya doa Mikirin makanannya Dan segera dimakan Dan jadi kenyang Tapi sebetulnya Firman memberikan Pengajaran lebih Daripada itu Tadi dikatakan Harus ada fondasinya Jadi saat saudara berdoa Latihan yang berikut adalah Saudara perhatikan Apa yang dikatakan firman Ya Saudara bisa melatih Dengan cara Saudara lihat Apa yang ada Dalam firman Ya Misalnya Saudara lihat Mengenai kitab wahyu Yang telah kita pelajari Wahyu Fatsal pertama Yesyua Kakinya Kakinya Seperti tembaga Boleh enggak Kita menggambarkan itu Dalam pikiran Boleh enggak Boleh Boleh Saya kasih tahu ya Cara ini Diambil oleh setan Saudara perhatikan Si mantan dukun Saudara ngerti ya Yang katanya Ketemu dengan Yahweh Tapi masih tetap Pakai nama Yesus Ya kan Seperti ya Itu dia saat praktek Untuk menghilang Dia pernah kesaksian kan Dia hanya memikirkan Dan dia sudah pindah Di tempat yang lain Betul enggak Betul enggak Betul kan Dia hanya mikir Kemudian dia bisa pindah Ketempat lain Ini cara Dicuri sama setan Pikiran kita Selama ini Dibuntu Sehingga kita Tidak Bisa memikirkan Apa yang Dikatakan Firman Soalnya bisa lihat Saya akan Bawa saudara Lebih sedikit Advance Sorry berani Saudara mau Kita sudah doang Ya kita sudah doa Oke Saudara tahu Nama Bapak kita adalah Yahweh 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 itu empat huruf Yot E Wau Betul ya Dan itu Piktografnya adalah Lihat tangan Lihat Lihat paku Lihat paku Lihat paku Lihat tangan Lihat paku Sekarang kita Kembali ke Satu kata lagi Yaitu Yeshua Itu ada tulisan Di belakangnya Pak Adi Itu Yeshua Di tempatnya Ibu Kisya Juga ada Yeshua Itu empat huruf Yot Shin Wau Wau Ayin Ayin Betul ya Yot itu tangan Shin itu hancur Wau itu paku Ayin itu mata Jadi dari nama Yahweh Itu disuruh melihat Dari nama Yeshua Juga pakai mata Untuk bisa melihat Untuk nama Yahweh Lihat paku Lihat tangan Atau lihat tangan Lihat paku Betul ya Tapi untuk Yeshua Pakai mata Untuk melihat Tangan yang dihancurkan Dengan paku Paham? Betul kan ya Ayin itu kan mata Wau itu paku Saya putar Dari kiri ke kanan Shin itu hancur Yot itu tangan Yang bacanya dari kanan ke kiri Yot, Shin, Wau, Ayin Yot itu Yeshua Jadi mata Untuk melihat Tangan yang dihancurkan oleh paku Saya ajak saudara Mataroh saudara Ikutin apa yang saya katakan Saudara lihat Ada sebalok kayu Saudara lihat ada sebalok kayu Dan kemudian saudara lihat Dan kemudian saudara lihat tangan Yang besar Dan paku itu Diletakkan di pergelangan tangan Dan kemudian paku itu Menembus Tangan itu Sampai Tembus Bekayu yang ada di bawah tangan itu Dengan sebuah palu yang besar Paku yang besar itu Dihujamkan dihujamkan Tangan itu Dan tembus Sampai kayu itu Saudara melihat Darah keluar Dari tempat Dimana Paku itu Melukai tangan itu Dalam saudara yang lihat sekarang Saudara rasakan Saudara menyentuh Paku dan tangan itu Sentuh Saudara lihat tangan saudara Ada darah Yang melekat di tangan Buka mata saudara Saudara bisa menggambarkan Apa yang saya ucapkan tadi Ya bisa Bisa ya Yang saya ucapkan tadi Ada fondasinya enggak Ada Berarti Apa yang saudara Ikutin dari perkataan saya Itu ada fondasinya Itu real tidak Real Saudara paham disini Itu real Yang saudara lihat Ini cara sederhana yang Bapak Yahweh ajarkan Untuk mengaktifkan Dimensi Mata roh Saudara Jadi Mungkin satu kali Saudara akan berdoa Dan saat saudara berdoa Ruah Yahweh Elohim Membisikkan sesuatu Saat dia bisikkan sesuatu Maka dia akan memberikan Ayat Dan dengan ayat Ayat itu kan Berupa kalimat nih Itu akan membentuk Suatu Image Di dalam pikiran saudara Dan itu real Itu yang terjadi Saat Kita worship tadi Ruah Yahweh Elohim Saat saya belum Ada di depan kamera Itu Ruah Yahweh Elohim Sudah ngomong sama saya Sudah Membisikkan sama saudara Ada kerup Di tengah-tengah kamu Karena itu Begitu saya Ada di depan kamera Saya katakan Karena Ruah Yahweh bilang Ini akan menjadi kesaksian Saya katakan Ada kerup Dan kerupnya itu Berapi-api Dengan pedang tergunus Untuk menjaga Memproteksi Bukan untuk berperang Buat kita Tidak Warnanya itu Warna belerang Yang berapi-api Dan saya tahu Saat Ruah Yahweh Elohim Ngomong Ada kerup Saya gak gambar Pikiran saya itu Seperti malekat Karena malekat Gak punya sayap Langsung Dalam pikiran saya Saya Menjadi Saya masukkan Bukan masukkan Saya melihat Apa yang ada Di dalam Yeheskiel Apa yang di dalam Kitab Wahyu Yaitu Kerup itu Bagaimana Penjelasannya Yang pertama Satu kepala Empat wajah Yang kedua Sayapnya Enam Yang ketiga Banyak mata Yang keempat Makhluk berapi Yang kelima Kakinya Seperti Lembu Muncul langsung Kenapa Karena saya Sudah Memasukkan Firman Di dalam Kehidupan saya Jadi saat Suara Ruah Yahweh Elohim Itu berbicara Itu akan Muncul Saya Langsung bilang Ada Ada kerup Di tempat ini Karena Saya dikasih tahu Bocorannya Begitu Soalnya bisa lihat Ini Cara Bapak Yahweh Untuk bisa Mengaktifkan Tapi ingat Syaratnya Sudah harus penuhin Harus berdoa dulu Minta di dalam Nama Yeshua Hamasyah Minta kepada Bapak Yahweh Basyam Adonai Yeshua Hamasyah Supaya Yang datang itu Bukan Roh-roh jalanan Tapi yang datang adalah Roh Yahweh Elohim Berdasarkan Lukas tadi Yeshua mengatakan Mintalah Maka engkau Akan diberi Carilah Maka engkau Akan mendapat Ketuklah Maka pintu Akan dibukakan Kepadamu Soalnya bisa lihat Contoh yang Baru kemarin terjadi Contoh yang baru kemarin terjadi Kita kemarin bahas apa ya Bahas Pola tujuh hari Iya Betul Tujuh hari Bapak Yahweh Iya kan Rencananya Bapak Yahweh Saat kita selesai Sudah masih ingat Pak Robi Itu baru Ngeh Itu saat Saya Menyampaikan Hari keempat Pak Adi Roh Adi Baru Ngeh Saat Menjelaskan Hari kedua Tapi saat Saya ngomong Tentang Adam Hari pertama Nggak ada yang Ngeh Betul kan Saya bersyukur sekali Kemarin Langsung ada respon Pak saya Baru ngeh Saat Hari keempat Baru Lihat Oh iya Lihat Pak Adi bilang Saya baru ngeh Saat Air Main Saat Noah Saya baru Lihat Saya bisa lihat Apakah Pak Adi Lihat Bahteranya Noah Nggak kan Secara fisik Nggak Tetapi Secara Alam Mata Roh Melihat Itu Dan Terbuka Inilah dia Kemampuan Yang Bapak Yahweh Beri Kepada Kita Sebagai Manusia Sudah bisa Lihat Nah nanti Ini hubungannya Sama Loa Jadi jangan Ngomong dulu Loa itu Sesat Jangan Gitu loh Ini Dasarnya Itu disini Bisa Dibuka Dulu Nah kalau Belum dibuka Terus Ngomongnya Sesat Ya nggak Akan Pernah Terbuka Paham Disini Ini Cara Dicuri Setan Saya kan Sudah kasih Tahu Dukun Si Yang ketemu Yeshua Hamasya Yahweh 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 Yeshua Hamasya Yang tetap Ngaku Yesus Dukun Pencah Pencah Itu Saya bilang Itu Sudah bersaksi Dengan Dia Mikir Dia Bisa Pindah Jadi Nanti Tubuh Kemuliaan Saya Hanya Kepikir Pak Irwin Makan Steak Misalnya Begitu Misalnya Saya Nggak Usah Ngomong Saya Cuma Mikir Pak Irwin Langsung Nangkep Dan Kita Makan Steak Sama Sama Di Kerajaan Seriputal Karena Pake Tubuh Kemuliaan Nggak Repot Kan Mikir Langsung Jadi Kalau Tubuh Jasmani Ya Kita Mesti Ngomong Pak Irwin Kita Janjian Begini Kita Akan Kesini Kesini Ketemu Dimana Ketemu Misalnya Di Kanada Pak Irwin Harus Buat Pasport Buat Semua Surat-surat Baru Harus Terbang Kesana Itu Tubuh Fisik Tapi Tubuh Roh Nggak Demikian Karena Itu Saat Keva Ketemu Dengan Moshe Dan Elia Dia Langsung Tahu Ini Moshe Ini Elia Demensinya Berbeda Tapi Demensi Itu Sudah Ada Disini Saudara Ditanam Sama Bapak Yahweh Disini Dan Inilah Yang Disebut Jalurnya Itu Bisa Menjadi Law Of Attraction Ya Sudah Bisa Paham Disini Dulu Saya Waktu Masih Pacaran Sama Ibu Ada Saya Wang Fang Masih SMA Dia Tanya Nanti Kalau Setelah Marit Mau Honeymoon Kemana Jujur Saya Ini Bukan Orang Kaya Ya Keluarga Berantakan Bukan Orang Kaya Gue Ada Sefang Fang Juga Lebih Di Bawah Nol Ngerti Maksudnya Lebih Di Bawah Nol Tapi Saat Itu Entah Bagaimana Murut Saya Ngomong Kita Ke Amerika Entah Bagaimana Setelah Itu Lupa Begitu Bapak Yahweh Dengan Timingnya Kita Menikah Dan Tidak Lama Setelah Kita Ke Amerika Langsung Saya Keinget Kita Sudah Di Amerika Saya Pernah Ngomong Seperti Itu Kenyataan Itu Salah Satunya Seperti Ada Banyak Yang Luar Biasa Saya Bersyukur Sekali Dapat Judul Dari Bapak Yahweh Kalau Tidak Gitu Saya Tidak Punya Fondasi Mengenai Advent Dan Sebagainya Saya Ketemu Di Sekolah Advent Itu Bapak Yahweh Yang Nuntun Untuk Ketemu Sama Dia Ya Coba Enggak Ya Ya Mungkin Sampai Sekarang Saya Tetap Ayunan Ya Tetap Main Ayunan Terus Arab Yunani Arab Yunani Arab Yunani Ayunan Jadi Step by step Seperti itu Ya ini Kenapa saya Berikan ini Karena nanti Di pengajaran yang berikutnya Kita akan Lebih lagi Bisa Mempraktekan Ya Tapi Ingat ya Saudara ya Saudara harus Ngikutin stepnya Supaya Bukan roh kuntilanak Yang mampir Ya Bukan roh Jilaihut Bukan roh Kucing Bukan roh Arab Ya Tapi Ruah Yahweh Elohim Yang ada Di dalam Kehidupan Kita Ya Dan ingat Bahwa ini harus Dipraktekan Ya Dari perkara yang kecil Maka saudara Akan bisa Dipercaya Dengan perkara Yang lebih besar Amen Saya akan Buktikan dengan Satu ayat Ibrani Sepuluh Ayat lima Dan tujuh Silahkan Karena itu Ketika datang Ke dunia ini Dia berkata Kurban Dan Persembahan Sajian Tidak engkau Ingini Tetapi Sebuah tubuh Telah engkau Sediakan Bagiku Lalu Aku berkata Lihatlah Aku datang Dalam gulungan Kitab Telah tertulis Tentang aku Untuk Melakukan Kehendamu Ya Elohim Haleluya Terima kasih Perhatikan Kata yang saya Garis bawah Lihatlah Lihatlah Aku datang Siapa yang datang Ini Adalah Yeshua Hamasyah Bapak Di dalam Rupa Manusia Yeshua Amasyah Aku datang Dalam apa Dalam gulungan Kitab tertulis Tentang aku Di dalam gulungan Di dalam scroll Di dalam Torah Nevi'im Ketufim Ketufim Dan Berit Kadasa Coba Saudara Buka Kamera Saudara Saya mau Tanya sesuatu Sama Saudara Yang pernah Ngalami Angkat Tangan Yang pernah Ngalami Saudara Angkat Tangan Mau Tanya Sama Saudara Pernah Enggak Saudara Baca Satu Ayat Ya Saudara Baca Satu Ayat Dan Tiba-tiba Saudara Meneteskan Air Mata Nah Ini Saksinya Nah Padahal Cuman Baca Satu Ayat Tapi Saudara Bisa Menangis Saudara Bisa Terhenyut Saudara Bisa Meneteskan Air Mata Bahkan Mungkin Sekian Menit Lama Ayat Itu Berbicara Karena Apa Aku Datang Dalam Gunungan Kita Saat Saudara Buka Firman Itu Saudara Ketemu Dengan Yesus Dan Dia Menjamah Hidup Saudara Karena Itu Saudara Menangis Saya Ini Sering Lihat Mengenai Darah Yesus Tapi Tadi pagi Entah Bagaimana Tiba-tiba Saya Melihat Mengenai Peristiwa Ron Wyatt Saya Sering Lihat Sering Lihat Tapi Tadi pagi Saya Lihat Dalam Bentuk Animasi Yang Digabung Dengan Kesaksian Ron Wyatt Saat Menemukan Darah Yesus Dan Saya Menangis Lagi Bisa Kok Bisa Padahal Sudah Sering Lihat Saya Mencucurkan Air Mata Saya Keluar Air Mata Saya Melihat Darah Yesus Itu Sampai Hari Ini Hidup Tadi Saya Bawa Saudara Untuk Menyentuh Tangan Dan Taku Dan Di Tangan Saudara Ada Darah Itu Darah Yesua Kromosomnya 24 Dan Itu Hidup Saudara Bisa Lihat Saudara Bisa Praktikan Ini Untuk Mempertajang Tapi Ingat Jangan Sampai Saudara Jadi Sombong Saudara Bisa Disini Karena Sudah Terbuka Tapi Ingat Jangan Sampai Sombong Karena Sombong Akan Mematikan Saudara Wah Aku Bisa Tujuannya Bukan Itu Tujuannya Ini Adalah Untuk Memperkuat Iman Kita Bukan Untuk Sombong Sombong Ruki Firman Berkata Orang Yang Meninggikan Diri Akan Dijatuh Setan Sombong Jatuh Jadi Apa Yang Saya Berikan Hari Ini Bukan Untuk Sombong Sombong Tapi Untuk Saudara Praktikan Dan Ini Menguatkan Hidup Saudara Bisa Lihat Ini Banyak Yang Tidak Diaktifkan Sehingga Jujur Saja Banyak Orang Yang Percaya Plonga Plomo Tau Plonga Plomo Tau ya Gak Ngerti Apa-apa Plonga Plomo Iya kan Karena Apa Karena gak Pernah Dilatih Iman Kepada Bapak Yahya Dalam Yesu Adalah Real Nyata Seperti Saudara Pegang Gelas Saudara Anak Tadi Gelas Nyata Berarti Bisa Dijamah Tapi Tergantung Kalau ini Secara Fisik Tapi Saudara Bisa Melakukan Dengan Berdasarkan Fondasi Yang Benar Saat Saudara Membaca Firman Dari Sini Saudara Bisa Melihat Yerusalem Baru Itu Modelnya Kayak Apa Ngerti Dari Sini Saudara Kalau Latih Saudara Bisa Lihat Yerusalem Baru Itu Modelnya Seperti Apa Kerajaan Seribu Tahun Modelnya Kayak Apa Bisa Ini Saya Enggak Mengajarin Saudara Untuk Klenik Tau Ya Klenik Perdukunan Tidak Tapi Ini Untuk Menembus Alam Roh Berdasarkan Kebenaran Firman Ini Mistik Saudara Tapi Bukan Mistik Yang Negatif Kata Mistik Itu Normal Bisa Dipakai Dalam Dua Sisi Tapi Kebanyakan Dipakai Dunia Persetanan Begitu Jadi Konotasinya Setan Melulu Kalau Kata Mistis Tidak Saudara Bisa Paham Disini Kalau Saudara Bisa Paham Disini Seluruh Firman Akan Terbuka Dan Itu Menjadi Seperti 3D Saudara 3D Bahkan Bukan 3D Lagi Bahkan Saudara Bisa Masuk Di Dalamnya Karena Itu Tapi Lukas Kan Mengajarin Kalau Nulis 55 Kali 5 Itu Seolah Sudah Menerima Betul Kan Itu Kan Cocok Dengan Kata Firman Yeshua Kalau Kamu Minta Percayalah Bahwa Kamu Sudah Menerima Nah Ini Kalau Tidak Pakai Alam Imajinasi Tidak Bisa Saudara Gimana Caranya Caranya Tenangkan diri Tutup mata Seolah-olah Apa yang kita Minta Kita sudah Dapat Dan Itu akan Diberikan Kepadamu Kepadamu Itu kan Firman Yeshua Dan Ini Dicuri Sama Grupnya Seberang Yaitu Apa itu Namanya Bukan Istilahnya New Age Movement Sehingga Istilah Loa itu Menjadi Milik New Age Movement Siapa Bilang Yeshua Sudah Ngajarin Apa yang Kamu Minta Ya Kamu Telah Seolah Seolah Telah Mendapatkannya Menerima Tapi Ingat Mintanya Sesuai Dengan Apa yang Dikatakan Oleh Yakubus Jangan Untuk Memuaskan Keinginan Dagingmu Itu Jahat Itu Salah Dan Itu Berbahaya Itu Bisa Menggorok Kepala Sendiri Karena Itu Minta Yang Sesuai Dengan Isi Hati Bapak Yahweh Karena Itu Yeshua Mengkata Mintalah Maka Engkau Akan Mendapat Ketuklah Pintu Dibukakan Carilah Engkau Mendapat Apa Yang Diminta Ruah Yahweh Elohim Paham 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 Disini Jangan Minta Yang Lain Kalau Sampai Ruah Yahweh Elohim Ngomong Jangan Minta Yang Ini Ikutin Saja Karena Di depan Itu Ada Bahaya Ikutin Saja Karena Ruah Yahweh Elohim Tahu Persis Permintaan Kita Ini Bahaya Atau Tidak Kalau Minta Sembarangan Dan Itu Berbahaya Ruah Yahweh Elohim Lebih Berharga Keselamatanmu Daripada Permintaanmu Bisa Lihat Kalau Nggak Dikasih Jangan Kecewa Dengan Elohim Bisa Lihat Disini Karena Ada Rencana Bapak Yahweh Yang Luar Biasa Amen Amen Saya Harus Tutup Dengan Ini Dulu Kalau Nggak Kita Masih Dalam Posisi Wisata Jadi Kita Turun Ingat Kita Dalam Posisi Wisata Jadi Harus Balik Saudara Tadi Kita Naik Jadi Kita Harus Kembali Ke Pos Kita Masing Haleluya Tidak Lama Lagi Kita Akan Menyelesaikan 6000 Tahun Yeshua Akan Datang Segera Dalam Angkatan Kita Masuk Dalam Tiga Setengah Tahun Yang Pertama Kalau Waktunya Tidak Dipersingkat Maka Orang Orang Pilihan Tidak Ada Yang Selamat Karena Orang Orang Pilihan Maka Waktunya Akan Dipersingkat Cari Rahasia Di Dalam 1290 Hari 1335 Hari Untuk Menemukan Kapan Waktu Dipersingkat Yaitu Juga Dikombinasikan Dengan Pengajaran High Alert 2026 Maka Maka Kita Akan Melihat Dengan Pola Ini Rapture Akan Terjadi Awal Januari 2026 Atau Akhir Daripada Tahun 2025 Rapture Yang Dasyat Akan Terjadi Siapa Yang Belum Diselamatkan Masuk Di Dalam Pintu Yang Benar Yaitu Melalui Apa Yang Dikatakan Yeshua Keselamatan Datang Dari Bangsa Yehudi Dan Siapa Yang Berseru Dalam Nama Yahweh Akan Diselamatkan Jangan Sebut Nama Yang Lain Nama Yang Lain Menyesatkan Kemudian Jangan Keras Hati Masuk Dalam Baptisan Pembaharuan Kemudian Belajar Pola Ibrani Yang Benar Tanak Dan Berit Gadasa Jangan Ikuti Natalan Rabu Abu Kamis Putih Jumat Agung Easter Telur Pasta Uang Itu Semua Banyak Hal Yang Apa Itu Namanya Perayan Perayan Yang Sarat Dengan Penyembahan Berhala Cungkok Sinian Cengping Dan Sebagainya Itu Untuk Yang Tionghoa Untuk Yang Daerah Indonesia Yang lain Saya Kurang Paham Jadi Itu Banyak Sekali Hubungan Dengan Roro Jahat Jangan Ikutin Lagi Supaya Tidak Menyakiti Bapak Yawe Yang Membutuhkan Informasi Baptisan Pembaharuan Soalnya Bisa Mengunjungi Ke Pelayanan Menorah .com Pelayanan Menorah.com Dan Haleluya Paranata Kita akan Adakan Wisata Lagi Untuk Shabbat Yang Akan Datang Terima kasih Teman-teman Semua Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Sukses Besar Untuk Kita Semua Bapak Yahweh Memberkati Haleluya Amin